Pedang kayu harum, jilip 28. Wah-wah-wah, tak tahu malu kenghang mengejek sehingga memancing suara ketawa lebih hebat lagi. Tianit Tosu hampir pingsan saking malu dan marah. Dengan tangan kirinya mendekat bagian rahasia tubuhnya, tangan kanan mengangkat kelolok tinggi-tinggi, ia lalu menerjang maju. Akan tetapi tubuhnya terguling karena dia lupakan celananya dan kedua kakinya yang terbelit celana itu membuatnya terjerat dan roboh. Tianit Tosu menjadi pucat mukanya. Dia menggigit goloknya, kemudian dia bangkit dan menarik celananya ke atas, mengikat celananya dengan kolor yang putus itu sedapatnya, kemudian menyambar kembali goloknya dan dengan mati-matian dia menerjang pemuda yang masih tersenyum-senyum. Sekali ini kenghang tidak mau main-main lagi. Tubuhnya bergerak ke depan dan sebuah tamparan dengan jari tangan terbuka membuat lawan terpental karena tangan kanan Tosu itu sudah patah oleh hantaman jari-jari tangannya. Tosu itu terhuyung mundur dan berdiri dengan muka pucat serta mulut meringis kesakitan. Tianit Tosu kini kenghang berkata dengan suara nyaring dan penuh wibawa, tidak lagi bermain-main seperti tadi, sikapnya angkuh dan seperti seorang dewasa benar. Engkau adalah seorang Tosu, bahkan juga ketua dari sebuah perguruan seperti Kim Tubuh Koan, akan tetapi kenapa engkau masih suka mengumbar nasumu? Tianyang Pang melakukan pemilihan ketua baru adalah urusan dalam, tidak boleh dicampuri orang luar, akan tetapi mengapa engkau dengan menggunakan ketajaman golokmu hendak merebut kekuasaan? Andai kata engkau berhasil merebut kekuasaan, apakah kau kira para anggota Tianyang Pang akan sudi menerimamu? Dan apakah artinya kedudukan yang kau rebut jika para anggota tidak menerimanya? Apa artinya raja tanpa rakyat? Apa artinya jenderal tanpa prajurit? Apa artinya ketua tanpa anggota? Totiang, engkau tentu maklum bahwa yang memperebutkan takkan mendapatkan dalam arti kata yang sesungguhnya. Lupakah Totiang dengan pelajaran agama Totiang sendiri bahwa, tu adalah, selalu menang tanpa merebut, mendapat sambutan tanpa berkata, semua datang tanpa memanggil, selalu berhasil tanpa rencana. Jalan langit lebar dan luas, biar jarang namun tiada yang bocor. Mengapa Totiang sekarang mempergunakan kekerasan untuk merebut kedudukan yang bukan menjadi hak Totiang? Mendengar ucapan ini dan melihat sikap Keng Hong, semua orang tertegun, juga Ong Bengkok semakin kagum, akan tetapi Tianit Tosu yang ditegur dengan menggunakan pelajaran dari kitab agamanya sendiri, malah menjadi semakin marah. Ia sudah merasa kepalang, kalau sekarang mundur berarti dia harus menderita malu yang luar biasa, dan hal ini akan menghancurkan sama sekali namanya. Maka tanpa menjawab dia lalu menerjang lagi dengan kedua tangan karena goloknya sudah lenyap. Walaupun tangan kanannya patah tulangnya dan sakit rasanya, namun kakek ini masih cukup kuat menerjang maju, bahkan memergunakan tangan kanan yang patah tulang lengannya itu untuk menyerang lagi. Keng Hong menyambut serangan ini dengan tamparan tangan yang mengenai leher kiri kakek itu. Tubuh Tianit Tosu lalu terlempar ke arah Kim Tu Laiban dan memang hal ini disengaja oleh Keng Hong. Melihat tubuh Su Hengnya yang melayang itu, Laiban cepat menangkapnya dan ternyata bahwa Tosu itu telah tingsan. Oh Bengkok cepat meloncat maju dan menudingkan telujuknya ke arah Laiban sambil berkata, Laiban, mulai detik ini juga engkau tak kami akui lagi sebagai seorang anggota Tia Chiang Pang, dan para anggota yang menyeleweng, kalau masih setiap padanya maka selamanya tidak akan diakui juga sebagai anggota Tia Chiang Pang. Laiban yang masih memondongkan tubuh Tianit Tosu, tidak dapat bicara lagi. Ia hanya menundukkan mukanya dan membawa pergi tubuh Su Hengnya yang tingsan. Ada pun para pendukungnya yang juga merasa bahwa mereka tidak ada muka lagi untuk terus berada di sana, satu demi satu lalu berdiri dan dengan muka tunduk mengikuti Laiban meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian orang-orang yang mengacaukan pemilihan ketua ini, tentu saja dengan sendirinya Ong Kian dipilih sebagai ketua baru menggantikan ayahnya, kemudian pesta dilanjutkan dengan meriah. Ong Bengkok lalu menarik tangan Keng Hong, diajak masuk ke dalam, diikuti oleh Ong Kian. Lain orang tidak diperkenankan menyaksikan pertemuan di dalam. Ong Bengkok mempersilahkan Keng Hong duduk menghadapi meja, berhadapan dengan dia dan putranya, kemudian ketua Tia Chiang Pang yang selama ini menatap wajah Keng Hong penuh perhatian, lalu berkata, Sekarang tiba saatnya supaya Tia Chiap suka memperkenalkan diri. Siapakah Tia Chiap dan meskipun kami semua mengaturkan banyak terima kasih dan merasa bersyukur sekali atas bantuan Tia Chiap yang mencuci bersih nama baik perkumpulan kami, tetapi sungguh kami ingin mengetahui, mengapa Tia Chiap melakukan ini semua? Keng Hong yang sekarang tidak lagi bersikap ketolol-tololan seperti tadi, menghela nafas panjang dan berkata, Oh Pangcu, sebelum saya memperkenalkan diri, lebih dulu saya mohon tanya, bagaimana pendapat Pangcu tentang diri Laiban? Dia, ah, sudah jelas bahwa dia seorang yang mengkhianati perkumpulan, seorang yang tamak dan ingin merampas kedudukan. Hem, sayang aku tidak mendapat kesempatan untuk menghancurkan kepalanya. Keng Hong mengangguk-angguk. Jadi Pangcu tentu dapat menerima apabila dikatakan bahwa dalam sepak terjangnya dulu, banyak kemungkinan dia pun melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan tindakan sewenang-wenang hingga dapat mengotorkan nama baik perkumpulan Tia Chiap yang Pang. Oh Bengkok mengerutkan keningnya, kemudian mengangguk-angguk. Sangat boleh jadi, dan kalau hal itu terjadi, sungguh aku merasa menyesal sekali. Dan banyak hal seperti itu memang terjadi, Pangcu. Dulu Laiban seringkali melakukan hal sewenang-wenang, menanam bibit permusuhan dengan partai-partai lain, memimpin anak buahnya yang memang tidak dapat dikatakan bersih kelakuannya. Sekarang saya mohon bertanya, Pangcu. Saya datang dan menyamar sebagai anggota Tia Chiang Pang untuk melawan Laiban dan Tosukim Tubu Koan itu untuk membuktikan niat baik saya. Andai kata saya mempunyai kesalahan-kesalahan yang timbul dari salah pengertian pada masa lalu, Sudikah Pangcu memaafkan saya dan menghapus semua kesalahpahaman yang timbul karena sepak terjang Laiban. Oh Bengkok menatap wajah pemuda itu dan mengerahkan seluruh ingatannya untuk mengenalnya, akan tetapi dia merasa yakin bahwa dia belum pernah berjumpa dengan pemuda ini. Ia menghela nafas dan berkata, Dulu aku amat percaya kepada Laiban, akan tetapi sekarang aku mengerti bahwa tentu banyak perbuatannya yang menyimpang hingga menyelewankan Tia Chiang Pang. Aku akan melupakan segala persoalan antara engkau dan perkumpulan kami, Tai Hiap. Bagus, Pangcu. Patut dikagumi seorang laki-laki yang dapat menyadari kekurangan diri sendiri. Sekarang, lihatlah baik-baik, tentu Pangcu sudah mengenal aku, Kenghang lalu meraba mukanya, mengupas lapisan pada mukanya yang terbuat daripada getah pohon. Meskipun mukanya belum bersih benar, namun sekarang telah berubah sama sekali dan tentu saja Oh Bengkok mengenal bekas musuh besar ini. Dia mencelak dari kursinya, memandang Kenghang dan berkata, Kau, kau, murid Sinjiu Kiamong. Kenghang juga bangkit berdiri dan menjura. Benar, Oh Pangcu. Aku adalah Cia Kenghang dan perbuatanku tadi hanya untuk membuktikan bahwa sesungguhnya aku sama sekali tidak memusuhi Tia Chiang Pang dan bukanlah musuh Tia Chiang Pang. Kalau dulu terjadi peristiwa sehingga aku dimusuhi, semua adalah gara-gara sepak terjang laiban dan anak buahnya terhadap murid-murid Hoa San Pai. Kenghang lalu menceritakan semua pengalamannya ketika dia membantu kakak beradik Sin yang dikeroyok oleh anak buah laiban. Mendengar penuturan Kenghang ini, Oh Bengkok mengangguk-angguk, kemudian berkata, Peristiwa yang lalu baiklah kita anggap sebagai sebuah kesalahpahaman dan untuk semua perbuatan itu, saya mengharap Tai Hiap suka memaafkan. Akan tetapi saya juga mengharap agar peristiwa yang terjadi hari ini tak sampai terdengar oleh dunia Kang Ou, karena sesungguhnya ketua ini ragu-ragu sejenak lalu melanjutkan, Lebih baik saya berterus terang saja bahwa saya tidak ingin dunia Kang Ou mendengar bahwa Tai Hiap, murid Sin Jiu Kiamong telah membantu Tia Chiang Pang. Dapatkah Tai Hiap berjanji? Ayah, mengapa begitu? Tia Tai Hiap sudah menolong kita. Kenghang tersenyum memandang Oh Kian dan berkata kepadanya, Oh Pang Cu, aku bisa mengerti pendirian ayahmu. Memang benar sebaiknya begitu sebab nama mendiang guruku dimusuhi oleh banyak tokoh Kang Ou, maka ayahmu tidak menghendaki kalau sampai timbul persangkaan bahwa Tia Chiang Pang bersahabat dengan aku, murid guruku yang dimusuhi, ia lalu menghadapi Oh Bengkok yang agak merah mukanya. Harap Pang Cu jangan khawatir. Aku pun tidak berniat memperkenalkan diri, maka aku sengaja menyamar. Tujuanku yang utama hanyalah ingin menghapus permusuhan di antara kita. Nah, selamat tinggal, Pang Cu, aku harus pergi sekarang juga. Dia menoleh dan berkata, Ilmu kepandain lo Pang Cu tidak kalah oleh Tosu itu, akan tetapi sebaiknya kalau kau mengembeleng putramu supaya kelak mampu menghadapi Tosu itu bila mana dia datang mengacau membalas dendam. Selamat tinggal. Dia lalu berkelebat melalui jendela dan dalam sekejap mati saja lenyap, meninggalkan ayah dan anak yang dengong dengan kagum itu. Tia Keng Hang kembali melakukan perjalanan naik turun gunung, keluar masuk hutan dan dusun-dusun. Beberapa pekan kemudian, tibalah di Adila Reng Beng San yang amat indah pemandangannya. Dia terkenang kepada Siau Bin Kuncu karena di lembah inilah dia mula-mula bertemu dengan kakek itu. Teringat akan kakek itu, mau tidak mau Keng Hang tersenyum. Kakek itu benar-benar seorang yang amat ahli dalam filsafat, dan biarpun tidak sengaja, namun telah merupakan seorang yang amat berjasa baginya. Karena merasa lelah, Keng Hang berhenti di lereng itu, mengasuh di bawah pohon sambil memandang pemandangan di bawah yang amat indah mempesonakan. Ia teringat akan semua pengalamannya dan saat dia mengenangkan Siau Bin Kuncu, dia menarik napas panjang. Dia sendiri pun semenjak kecil banyak membaca kitab-kitab filsafat, akan tetapi betapa banyaknya hal-hal yang amat sulit bila menghadapi peristiwa dalam penghidupan. Selagi pikiran dan hati bersih, tentu saja mudah menangkap dan mengerti akan filsafat-filsafat yang tinggi. Akan tetapi sekali nafsu menguasai diri. Menghadapi peristiwa yang menimpa diri, semua filsafat diterbangkan angin, metel, terbuka serasa buta dan otak yang terang menjadi gelap. Betapa sukarnya menguasai nafsu. Gurunya sendiri, seorang sakti yang cerdik dan pandai, rupa-rupanya tidak kuasa dan tak berdaya menundukkan nafsunya sendiri, bahkan seperti mengumbarnya sehingga banyak mengakibatkan permusuhan, atau lebih tepat dimusuhi oleh banyak sekali orang. Semua gara-gara nafsu pribadi. Dan dia sendiri? Ah, dia merasa malu kalau dia mengenang semua pengalamannya. Betapa dengan mudahnya dia tergelincir oleh bujuk rayu Cui Im, betapa dia terpeleset menghadapi keindahan tubuh serta kecantikan wajah wanita. Membuat dia mati gelap, digelapkan oleh nafsunya, membuat dia tunduk dan menuruti nafsunya, selain melayani Cui Im yang memang haus akan cinta birahi, juga dia menyambut tuluran gadis-gadis yang kemudian menjadi korban karena cintanya. Teringat dia akan nasib Sim Chiang Bi, murid Hoa San Pai itu. Teringat pula akan nasib kedua orang murid wanita Kong Tong Pai, Kim Wee Cheng dan Teng Suat Si. Dia menghela nafas dengan hati penuh penyesalan. Tiga orang gadis itu telah menjadi korban semua. Memang benar bahwa mereka tewas dalam tangan Cui Im, akan tetapi andai kata dia tak melayani cinta kasih mereka, andai kata dia tidak bermain cinta dengan mereka, belum tentu mereka akan dibunuh oleh Cui Im yang cemburuan, yang agaknya akan membunuh semua wanita yang dialayani cinta kasihnya. Dengan demikian, biarpun tidak langsung, sama artinya bahwa dialah yang menyebabkan kematian mereka. Ah, nafsu! Dia harus belajar menguasai nafsunya sendiri. Teringat dia akan filsafat kitab kuno yang pernah diabalkan. Pelajaran yang menyatakan bahwa nafsu itu sifatnya sama dengan kuda. Jasmani adalah keretanya dan kemajuan jasmani tergantung kepada tarikan kuda nafsu. Tanpa adanya tarikan kuda nafsu, maka kereta jasmani tidak akan mendapatkan kemajuan. Namun, kuda yang sifatnya liar, seperti nafsu, perlu sekali dikendalikan dan dikuasai oleh tangan kusir yang pandai dan bijaksana. Sebenarnya, kusir inilah yang harus menguasai segalanya, kusir ini adalah jiwa yang murni. Seng aku sejati. Kusir inilah yang seharusnya memelihara dan mengawasi kereta jasmani, supaya kereta jangan rapuh dan rusak. Kusir ini pula yang harus dapat mengendalikan kuda, sehingga dapat mengemudikan kuda nafsu untuk menarik kereta jasmani menuju pada jalan yang tepat dan benar. Kalau seng kusir ini tidak pandai menguasai nafsu, kuda yang sifatnya liar itu akan membedal dan membawa kereta kemana saja dia suka, sehingga akhirnya banyak bahayanya kuda itu akan menjerumuskan kereta dan sekalian kusirnya ke dalam jurang. Betapa tepatnya perumpamaan itu. Nafsu pada diri manusia tidak semestinya dibunuh, melainkan dipelihara dan dikendalikan. Nafsu yang dikendalikan akan dapat membawa jasmani ke arah kemajuan, akan dapat membawa diri ke tempat yang dikehendaki, dan akan dapat mendatangkan kenikmatan dan kesenangan hidup. Namun, kuda nafsu yang tidak dikendalikan akan berbahaya sekali, akan membedal, meliar, mengganas, bahkan memperhambat diri dan akhirnya keruntuhanlah akibatnya. Maka, tepat pula pelajaran dalam kalimat di kitab pelajaran para pemeluk agama Tsu, yaitu di dalam cutik geng yang berbunyi. Mengerti akan orang lain adalah pandai, mengerti akan diri sendiri adalah bijaksana. Menaklukan orang lain adalah kuat tubuhnya, menaklukan diri sendiri adalah kuat batinnya. Yang puas akan keadaan diri sendiri adalah kaya raya, yang memaksakan kehendaknya adalah orang nikat. Yang tahu akan kedudukannya akan berlangsung mati dalam kebenaran berarti panjang usia. Kenghang menarik napas panjang. Ah, kalau dia teringat akan semua filsafat dan pelajaran kebatinan yang pernah dibacanya, dia kini dapat melihat betapa gurunya sudah menyanyiakan hidupnya dengan berkecimpung di dalam lautan pemuasan hawa nafsu. Perlukah watak seperti itu dia contoh? Biarpun guru, akan tetapi dia berguru kepada Shinji Yuki Among hanya dalam hal mengejar ilmu silat. Bila mana dia melihat sifat-sifat yang tidak benar dari gurunya, tidak perlu dia mencontoh. Bahkan dia harus membetulkan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan gurunya, seperti yang dia dengar dalam nasihat Syao Bin Kuncu. Mempunyai ilmu kepandayan saja, seperti yang telah dia miliki sekarang, tidak akan ada gunanya bagi manusia dan dunia, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan jika dia tidak berpegang pada kebenaran dan kebajikan. Ilmu tetap ilmu, akan tetapi dapat membangun atau merusak, tergantung daripada ahlak si pemilik ilmu. Manusia tetap manusia, akan tetapi ada dua macam, yaitu manusia utama dan manusia rendah, dan untuk menjadi satu di antara keduanya, hanya diri pribadilah yang akan mengusahakan dan menentukannya. Teringatlah dia kepada pelajaran Nabi Kongcu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan para muridnya tentang manusia utama yang tinggi budi dan manusia rendah yang rendah budinya. Manusia utama mengerti mana yang benar, manusia rendah mengerti mana yang menguntungkan dirinya. Manusia utama menyayang jiwanya, manusia rendah menyayang hartanya. Manusia utama ingat akan hukuman dosa-dosanya, manusia rendah ingat akan hadiah jasa-jasanya. Manusia utama mencari kesalahan diri sendiri, manusia rendah mencari kesalahan orang lain. Masih banyak sekali contoh-contoh dan dalam keadaan tenang di tempat sunyi di lareng bengsan itu, kenghang teringat akan semua filsafat dan makin jelaslah terasa olehnya betapa dia sudah keliru mengikuti kera hidup suhunya dahulu, dan betapa dia pun telah menyeleweng dan akan mencontoh gurunya kalau saja dia tidak lekas-lekas sadar dan bertobat, mengubah wataknya dengan memperkuat batin sehingga dia akan bisa menjadi seorang kusir yang bijaksana dan pandai mengendalikan kuda-kuda liar berupa nafsunya sendiri. Aku akan berusaha, akan berusaha sekuat tenagaku demikian pemuda ini berjanji kepada diri sendiri. Ia lalu bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanannya menuruni lareng pegunungan bengsan. Ketika lareng itu akan habis dituruninya, tiba-tiba pelingannya menangkap suara teriakan-teriakan di sebelah bawah yang datangnya dari hutan di kaki gunung. Cepat dia meloncat ke atas pohon yang tinggi dan memandang ke bawah. Dari tempat tinggi itu tampaklah olehnya berkelebatnya bayangan-bayangan orang dalam pertempuran. Dari tempat yang jauh itu dia tidak dapat melihat siapa orangnya yang bertanding, akan tetapi dia dapat melihat seorang dikeroyok oleh belasan orang dan dari gerakan mereka taulah dia bahwa yang bertanding adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Dia menjadi tertarik sekali, cepat melompat turun dari atas pohon kemudian berlari cepat menuruni lareng dan memasuki hutan itu. Kenghang menyelinap di antara pepohonan sambil mendekati tempat pertempuran, dan sesudah dekat serta bersembunyi di balik pohon, dia mendapat kenyataan bahwa yang sedang dikeroyok oleh 13 orang itu bukan lain adalah QBW atau Anyolu Siancu, nenek galak berpakaian serbah hitam yang dulu bersama beberapa tokoh lainnya pernah menyerang gunya di Kiam Kok San, bahkan yang ikut mengadilinya di Kunlun San saat dia ditangkap. Nenek itu kini mainkan senjatanya yang hebat, yaitu pecut yang di tiap ujung cabangnya dipasangi kaitan. Gerakan nenek itu masih tangkas, jelas membuktikan bahwa nenek itu seorang ahli ginkang yang mahir, dan meskipun dia dikeroyok 13 orang, namun 9 cabang cambuknya itu dapat melayani para pengeroyoknya dengan ganas. Kenghang memperhatikan 13 orang laki-laki yang menggeroyok QBW atau Anyu. Mereka itu rata-rata berusia 40 tahun lebih, bentuk tubuh mereka bermacam-macam, akan tetapi rata-rata mereka mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi. Mereka semua bersenjatakan golok besar dan ternyata bahwa gerakan mereka teratur sekali, merupakan gerakan barisan 13 orang yang mengurung dengan rapi sehingga biarpun nenek itu lihat ilmu cambuknya, sedemikian lamanya dia tidak mampu merobohkan seorang pun di antara para pengeroyoknya, bahkan pengepungan makin rapat. Hahaha. QBW atau Anyu, lebih baik kau menyerah saja dan menyerahkan nyawamu agar kau dapat mati dengan tubuh utuh. Engkau tidak akan dapat menandingi cap 1 atau 13 golok besar dari bengsan seorang mengejek. Tar-tar-tar. Cambuk pada tangan QBW atau Anyu meledak-ledak menyambar, akan tetapi tanpa hasil dan kembali dia terkurung oleh cahaya golok yang berkilauan sehingga nenek ini cepat memutar cambuk melindungi tubuhnya. 13 perampok laknat dari bengsan. Bila aku tidak mampu membasmi perampok-perampok jahat semacam kalian ini, percuma saja aku menyebut diriku sebagai pendekar wanita nenek itu berseru, suaranya garang dan semangatnya tak kunjung pada meskipun dia terancam bahaya maut dan terdesak terus. Hahaha. Mungkin dahulu engkau terkenal sebagai pendekar wanita yang cantik dan perkasa, akan tetapi sekarang engkau tidak lebih hanyalah seorang nenek tua keriputan yang sudah hampir mampus. Suah, tua bangka tak tahu diri, sudah mendekati kuburan masih berlagak pendekar. Wajah nenek itu menjadi merah dan dia pun memutar cambuknya makin hebat sehingga terpaksa para pengeroyuknya melompat mundur. Kiu Bewe Toanyo kemudian menudingkan telunjuk tangan kirinya. Penjahat-penjahat rendah. Kalian sudah merampok dusun-dusun di sebelah selatan gunung, melakukan banyak pembunuhan dan perkosaan, tidak pantang melakukan segala macam kekejian. Aku Kiu Bewe Toanyo Lu Siancu yang kebetulan lewat dan mendengar akan kejahatan kalian. Jika hari ini tidak mampu membasmi kalian, jangan sebut lagi aku seorang pendekar dan aku rela mampus tercacah-cacah oleh golok kalian. Majulah. Keng Hang memandang kagum. Dia sudah mendengar dari suhunya siapa nenek ini. Kiu Bewe Toanyo Lu Siancu semenjak muda terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang paling anti terhadap perampok. Wanita ini sudah membuat nama besar karena dia telah membasmi banyak sekali sarang perampok, membunuh banyak kepala rampok dan membubarkan gerombolan-gerombolan sekarang hingga menjadi nenek-nenek pun masih gigih membasmi perampok. Seorang pendekar wanita yang patut dikagumi. Akan tetapi juga seorang pendekar wanita yang memusuhi gurunya. Keng Hang tersenyum dan mengeleng-gelengkan kepala bila mana ia teringat akan cerita gurunya mengenai wanita sakti ini. Ia mencoba untuk membayangkan Kiu Bewe Toanyo di waktu muda. Memang tidak sukar. Wajah nenek itu masih membayangkan bekas kecantikan, dan tubuh itu masih ramping, hanya buah dadanya yang luar biasa besarnya itulah yang sukar dibayangkan bagaimana bentuknya pada waktu nenek itu masih muda. Akan tetapi, jika Shinji Yuki Among mau melayani cinta kasih wanita itu, tentu pada waktu mudanya dahulu dia cantik menarik. Keng Hang menghela nafas. Wanita ini pun menjadi korban petualangan gurunya. Gurunya tentu melayani cinta wanita itu, seperti halnya dia melayani Cui Im, atau Cieng Bi, Bwe Cieng dan Suatsi. Melayani cinta wanita-wanita itu hanya seperti orang menikmati keindahan bunga. Akan tetapi nenek ini mencinta gurunya secara mendalam, maka menjadi sakit hati ketika ditinggalkan. Ah, nenek ini juga telah menjadi korban gurunya, dialah yang harus berusaha memperbaiki kesalahan itu. Kini secara kebetulan sekali dia mendapat kesempatan baik. Sekarang nenek itu terdesak hebat, bahkan terancam oleh 13 golok besar yang memang lihai itu. Tanpa banyak cakap lagi, Keng Hang melompat keluar dari tempat sembunyannya dan menerjang barisan 13 orang yang mengurung Kiu Bwe Toanio. Karena pemuda ini menerjang dari luar kepungan dan gerakannya amat hebat, maka begitu kaki tangannya bergerak, 3 orang pengeroyok roboh terlempar keluar kepungan dan 13 orang itu menjadi kacau balau. 5 orang kemudian membalikan tubuh dan dengan marah sekali lalu menerjang Keng Hang dengan golok mereka, sedangkan yang 5 orang lagi masih mengeroyok Kiu Bwe Toanio. Cambuk nenek ini bagaikan 9 ekor burung Garuda menyambar-nyambar. Tadi ketika dikeroyok 13 orang dia terdesak hebat, akan tetapi setelah kini yang mengeroyoknya hanya tinggal 5 orang saja, begitu dia memutar cambuknya, 2 orang terjungkal roboh dengan leher terkait ujung cambuk sehingga urat lehernya putus-putus. Mereka roboh mengeluarkan suara seperti babi disembelih dari leher yang sudah rusak pula. Kiu Bwe Toanio tertawa lagi dan betapapun keras melindungi diri, namun belasan jurus saja sisa 3 orang pengeroyoknya juga menggelepak dan berkelojotan. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget, heran dan kagumnya pada saat nenek itu menoleh, ia melihat pemuda yang menolongnya itu agaknya telah sejak tadi merobohkan 5 orang lawannya. Ternyata ia kalah cepat merobohkan para pengeroyoknya, padahal pemuda itu hanya bertangan kosong saja. Orang muda yang gagah perkasa. Sungguh mengagumkan sekali, aku Kiu Bwe Toanio harus mengakui bahwa kepandayanmu jauh melampauiku berkata nenek ini yang masih terheran-heran dan kagum. Kenghang tersenyum dan menjura dengan hormat. Selamat berjumpa, Toanio. Agaknya Toanio telah lupa lagi kepadaku. Engkau, siapakah nenek itu melebarkan matanya, memandang lebih tajam dengan sepasang matanya yang sudah kurang awas? Ia melangkah dekat dan kini ia mengenal pemuda itu. Rasa kagetnya bertambah dan ia berseru, Engkau, engkau muridnya. Kenghang mengangguk sambil tersenyum. Benar, Toanio. Aku adalah murid mendiang suhu Shinjiu Kiamong dan karena itulah maka aku sengaja membantumu melawan para perampok ini untuk membuktikan bahwa baik suhu maupun aku tidak mempunyai rasa permusuhan terhadap Toanio. Dengan jalan ini aku hendak mewakili suhu mohon maaf kepada Toanio apabila pada waktu dahulu suhu pernah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap Toanio yang semenjak muda sampai kini ternyata merupakan seorang pendekar wanita yang hebat. Wajah nenek itu berubah pucat, kemudian mengeluh, Ah, kau murid siya Chunhong, tiba-tiba tubuhnya terhuyung dan terguling roboh. Toanio Kenghang cepat melompat dan menangkap lengan nenek itu sehingga tubuh itu tak sampai terguling. Tubuh itu lemas tergantung di lengan Kenghang yang merangkul pinggangnya. Kau kenapa? Toanio Kenghang bertanya, khawatir. Terluka, aku, terluka oleh pukulan perampok-perampok latnat. Tadi Kenghang tidak melihat nenek itu terkena pukulan. Mungkin sebelum dia datang atau sesudah dia membantunya, pikirnya. Boleh ku tolong engkau, Toanio? Mana yang terpukul? Dadaku, tidak apa-apa, hanya aku telah lama menderita penyakit jantung, dan, melihat engkau, murid siya Chunhong. Aduh, aku kaget dan jantungku, dia mencegah tangan Kenghang yang hendak memeriksanya. Tidak usah, hanya, maukah engkau menolongku, membawaku ke pondokku, tidak jauh dari sini, hanya kira-kira 30 li. Baiklah, Toanio. Biarku pondong engkau, Kenghang cepat-cepat membungkuk hendak memondong nenek itu. Akan tetapi, kiu bewe Toanio dengan kasar menolak lengannya. Jangan pondong aku. Pemuda itu terheran menyaksikan kekasaran nenek itu. Selama hidupku, baru satu kali ada pria menyentuh dan memondongku, hanya siyai Chunhong, ah, Chunhong, laki-laki tidak setia, dan semenjak itu, belum pernah ada pria menyentuhku. Kenghang merasa geli hatinya, juga terharu menyaksikan betapa nenek ini ternyata amat mencinta dan setia pada gurunya. Habis, bagaimana aku dapat membawamu? Toanio tanyanya bingung. Kalau kau mau, kau gendong saja aku di punggungmu. Begitu lebih sopan. Kenghang menahan senyumnya. Sudah nenek-nenek begini tua, masih memiliki pikiran malu dipondong seorang pemuda seperti dia. Ah, wanita memang aneh, begini tua masih genit, pikirnya. Baiklah, mari ku gendong kau, Toanio, Kenghang kemudian membalikan tubuh dan membelakangi nenek itu sambil berjongkok. Dengan tubuh lemas Kiu Bewe Toanio lalu naik ke punggung. Kenghang dan pemuda itu segera bangkit berdiri, menyanggah kedua pahan nenek itu yang sudah piot. Tar-tar-tar-tar-tar-tar. Kenghang mendengar pecut nenek itu meledak-ledak di atas kepalanya dan sembilan cabang cambuk itu menyambar ke depan, menghantam kepala delapan orang perampok yang tadi roboh di tangan Kenghang. Kenghang, delapan orang itu ia robohkan dan ia sengaja tidak membunuh mereka, berbeda dengan nenek itu yang tadi membunuh seluruh lima orang pengeroyuknya. Kenghang terkejut. Kepala delapan orang itu remuk dan mereka tewas seketika. Ayuh, Toanio, mengapa kau? Kalau tidak dibunuh tentu mereka akan mendatangkan malapetaka kepada penduduk dusun-dusun. Kalau tidak dibunuh, apa artinya aku menentang para perampok laknat itu? Kenghang menghela nafas. Dia memang setuju saja kalau nenek itu menentang para perampok, akan tetapi membunuhi lawan yang telah roboh, sungguh-sungguh merupakan perbuatan yang kejam, yang tentu tidak akan dapat dia lakukan. Toanio yang melakukan, Toanio sendiri pula yang merasakan, katanya dan dia mulai melangkah. Kemana kita harus menuju, Toanio? Maju terus, keluar dari hutan ini. Nanti kutunjukkan jalannya, kata si nenek yang biarpun tubuhnya lemas. Ternyata masih sangat hebat. Cambuknya itu, sekali bergerak membunuh delapan orang. Kenghang melangkah keluar dari hutan dan selanjutnya menuruti petunjuk nenek itu menuju ke sebuah bukit. Tubuh nenek itu ringan sekali, dan menggendongnya merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak berat bagi Kenghang. Namamu siapa? Kenghang, Tia Kenghang, Toanio. Hem, Kenghang, tahukah engkau dosa apa yang dilakukan gurumu kepadaku? Tentu saja Kenghang telah mendengar penuturan gurunya tentang nenek ini, akan tetapi untuk menghilangkan rasa sunyi di dalam perjalanan itu, dia ingin mendengar penuturan QBWE Toanio sendiri, karena itu dan menjawab, aku hanya tahu bahwa Toanio dahulu mendendam kepada Suhau, akan tetapi aku tidak tahu jelas persoalannya. Hem, gurumu seorang pria yang tidak setia, tidak kenal budi, tidak menghargai cinta kasih seorang wanita sejenak nenek itu terengah-engah, agaknya dia hendak menekan kemarahannya yang timbul dari rasa sakit hati. Dahulu aku adalah seorang pendekar wanita muda yang cantik jelita dan gagah perkasa. Tak terhitung banyaknya orang yang tergila-gila kepadaku, yang meminangku, akan tetapi semuaku tolak karena aku belum dapat menjatuhkan hatiku kepada seorang pria. Aku ingin memilih seorang pria yang selain mempunyai wajah yang mencocoki seleraku, juga memiliki kepandayan yang jauh melampauiku. Betapa sukarnya menemukan pria seperti idaman hatiku. Kemudian, Hem, terjadinya hampir sama dengan munculmu tadi. Aku dikeroyok penjahat, kemudian si Echun Hang muncul dan membantuku. Aku jatuh cinta kepadanya. Aku mencintanya dengan seluruh jiwa ragaku. Dia muda dan tampan, seperti engkau, dia gagah perkasa seperti engkau. Akan tetapi dia hangat dan pandai merayu, tidak seperti engkau yang dingin dan kaku. Aku semakin cinta kepadanya sehingga aku menyerahkan jiwa ragaku, aku terbuai dalam rayuan dan belayannya, aku menyerahkan kehormatanku. Akan tetapi, akhirnya dia meninggalkan aku, tak mau menjadi suamiku. Bukankah suhu mencintaimu, Tuan Nio? Uh, cinta apa? Cinta mulut, cinta palsu, dia hanya ingin memiliki tubuhku seperti tubuh wanita-wanita lain. Dia seorang laki-laki yang berhati palsu, hanya suka mempermainkan wanita. Terkutuk. Keng Hang menarik napas panjang lalu memberanikan diri bertanya, akan tetapi, kenapa Tuan Nio dahulu suka menyerahkan, kehormatan Tuan Nio kepada suhu? Mengapa Tuan Nio begitu, begitu, mudah? Setan alas kau. Aku terjebak oleh bujuk rayunya. Aku mabuk oleh nafsu wirahi yang dia bangkitkan. Kalau aku tahu, ah, kalau aku tahu, nenek itu seperti meronta-ronta di gendungan Keng Hong. Akhirnya, sebelum meninggalkan aku, dia bilang bahwa cinta kasih antara pria dan wanita tidak seharusnya selalu diakhiri perkawinan. Cih, omongan laki-laki bangsat. Mau enaknya saja. Dia bebas dan enak saja mempermainkan ribuan orang wanita, laki-laki tetap dihargai. Akan tetapi wanita. Sekali menjadi permainan pria dan ditinggalkan, siapa sudi menghargainya lagi? Hidupku rusak oleh burumu, maka aku penasaran sekali tidak dapat menghancurkan kepalanya. Akan tetapi, masih ada engkau muridnya. Keng Hong terkejut bukan main ketika merasa betapa ujung jari yang keras menyentuh ubun-ubun kepalanya. Ia maklum bahwa sekali dia melawan, maka jari-jari itu tentu akan mencengkeram dan tak mungkin ia mampu melindungi ubun-ubun kepalanya. Namun ia bersikap tenang dan bertanya, Apa maksudmu, Tuan Nio? Maksudku? Hai hai hik, Maksudku, Aku yang tidak berhasil membalas dendam kepadanya, masih dapat melampiaskan dendamku kepadamu, kepada muridnya. Dalam sekejap mati aku dapat membunuhmu, Tia Keng Hong murid Siacun Hong. Keng Hong merasa bulu tengkuknya berdiri. Kalau nenek itu membuktikan ancamannya, tidak ada yang akan dapat menolongnya, juga kepandainya yang bertahun-tahun dia pelajari tidak akan ada gunanya. Tentu saja dia dapat menyerang nenek yang berada di punggungnya itu, akan tetapi serangan macam apa yang akan dapat melebih kecepatan nenek itu menanamkan jari-jari tangan di ubun-ubun kepalanya. Tentu dia kalah cepat dan akan tewas sebelum mampu bergerak. Pula, nenek itu berada di punggungnya. Karena semua gerakan tangan diawali oleh gerakan pundak, sedangkan gerakan kaki diawali gerakan pangkal paha, tak mungkin dia mendahului nenek itu, maka berusaha menyerangnya sama dengan bunuh diri. Toa Nio, setelah aku membantumu dan menggendongmu, mengantar engkau yang terluka ke pondok, engkau masih hendak membunuhku. Hai hai hai, siapa menolongku? Apa kau kira aku kalah di keroyok 13 ekor tikus tadi? Jangan sombong seperti gurumu. Dan kau tidak secerdik gurumu. Siapa bilang aku luka? Aku sehat segar tidak terluka apa-apa. Akan tetapi kini aku berada di punggungmu dan kau akan dapat berbuat apa? Engkau telah mewarisi banyak ilmu gurumu, tentu aku tidak dapat membunuhmu mengandalkan kepandayan. Sekarang, aku tidak akan membunuhmu asal saja engkau suka mengajarkan ilmu TKHI-Ibeng kepadaku. Kenghang merasa geli dan juga muak. Yang baik maupun yang jahat, sekali manusia dikuasai oleh angkara murka dan menghendaki sesuatu yang tak dimilikinya, sama saja, memuakan. Kelakukan jahat yang tidak segan merugikan orang, tidak segan melakukan kecurangan, timbul dari hati yang angkara murka, yang menghendaki sesuatu yang bukan menjadi haknya. Akan tetapi dia tidak berdaya, dan tidak ada pilihan lain. Meskipun hatinya merasa berat untuk membuka rahasia ilmu yang pada waktu itu tiada orang lain yang mengetahuinya, akan tetapi kalau dia menolak tentu dia akan tewas. Toa Nio, apakah kalau aku memberi ilmu itu kepadamu, Toa Nio pasti akan membebaskan aku? Tentu saja. Bagaimana kalau Toa Nio melanggar janji? Plak kepala kenghang ditampar sehingga dia merasa pening dan pandang matanya berkunang. Apabila sekali lagi engkau meragukan janji seorang pendekar seperti aku, tentu engkau akan kubunuh. QBWE Toa Nio Lu Sian Chu bukan seorang rendah budi yang tidak bisa memegang janji. Janji lebih berharga daripada nyawa, tau. Hem, kalau begitu boleh saja. Harap Toa Nio turun dulu dari punggungku dan aku akan mengajarkan tikhaiibeng kepada Toa Nio. Mana bisa? Kalau aku turun, benar-benarkah engkau akan mengajarkan tikhaiibeng? Tentu, Toa Nio. Bagaimana kalau melanggar janji engkau bukan pendekar seperti aku? Engkau adalah murid siacunhang yang pelin-pelan, mulut laki-laki perayu, berani sumpah tak berani mati. Mana bisa aku percaya? Hati kenghang mendongkol bukan main, akan tetapi apa dayanya? Dia lalu menekan kemarahan di hatinya dan tersenyum. Terserah kepada Toa Nio akan percaya kepadaku ataukah tidak? Akan tetapi kalau Toa Nio tidak turun dari punggung, bagaimana aku dapat mengajarkan tikhaiibeng kepadamu? Sejenak nenek itu berpikir, kemudian baru berkata, Baiklah, sekarang kau bersumpahlah. Bersumpahlah demi arwah gurumu, demi nenek moyangmu bahwa engkau tidak akan menipu aku. Setelah aku turun dari punggungmu, engkau tidak akan menyerangku dan benar-benar akan mengajarkan tikhaiibeng kepadaku. Kenghang makin mendongkol, akan tetapi dia menekan hatinya, bahkan dia mengejek sambil tersenyum, Apakah Toa Nio tidak takut kalau-kalau aku melanggar sumpah, seperti yang Toa Nio katakan tadi bahwa mulut laki-laki berani bersumpah tak berani mati. Cerwet! Bersumpahlah! Kenghang kemudian mengucapkan sumpah seperti yang dikehendaki nenek itu. Kiu-bewe Toa Nio melompat turun, siap dengan cambuknya kalau-kalau pemuda itu akan melanggar sumpahnya. Akan tetapi Kenghang malah duduk bersila dan berkata, Marilah duduk bersila di depanku, Toa Nio. Aku akan mengajarkan tikhaiibeng kepada Toa Nio. Dengan hati penuh geirah Kiu-bewe Toa Nio duduk bersila di depan Kenghang. Nenek itu menganggap ilmu menyedot hawasin Kang lawan itu merupakan ilmu mukjijat yang tiada taranya sehingga kalau ia memiliki ilmu itu tentu tidak akan menjadi seorang tokoh nomor satu di dunia Kang O. Kenghang juga menduga demikian, maka diam-diam hatinya geli. Ah, betapa dangkalnya pendapat itu, pikirnya. Ilmu tidak dapat diukur tinggi atau dalamnya, tidak ada batasnya dan setiap macam ilmu pasti akan ada yang mengatasinya. Toa Nio, ilmu ini sesungguhnya merupakan ilmu yang amat sukar dipelajari dan amat sulit, karena bukan hanya membutuhkan dasar tenaga Sinkang yang sangat kuat, akan tetapi juga harus melatih tenaga di dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan tenaga menyedot yang otomatis. Terus terang saja, mendiang suhu tidak menguasai ilmu ini, dan saya pun selama hidup belum pernah mempelajari ilmu TKHIibeng, dan ilmu menyedot Sinkang lawan yang kumiliki timbul secara mukjijat pada saat saya menerima pemindahan Sinkang dari suhu. Kenghang lalu menceritakan pengalamannya ketika tanpa dia sadari dia sudah memiliki ilmu mukjijat yang tak dapat dikendalikannya itu. Kemudian, berkat kitab-kitab peninggalan Tai Kek Chowosu, saya bisa menemukan care untuk mengatur tenaga mukjijat itu, dan menurut pendapat saya, seorang seperti To'anyo yang telah memiliki Sinkang cukup kuat akan dapat mempelajari ilmu itu asal saja To'anyo bersabar. Kalau To'anyo sudah mulai dapat mempergunakan tenaga menyedot itu, jangan sembelarangan To'anyo pergunakan secara berlebihan, melainkan sedikit demi sedikit. Hem, orang muda. Engkau tidak perlu menasehati aku yang sudah menjadi seorang ahli sebelum engkau terlahir di dunia ini. Lekas ajarkan ilmu itu. Agar supaya To'anyo bisa mendapatkan penambahan tenaga secara tiba-tiba, maka saya harus mengoper sebagian tenaga saya kepada To'anyo, harap To'anyo tidak melawan dan menerima Sinkang saya itu sehingga akan timbul tenaga menyedot di pusar To'anyo, baru kemudian saya akan ajarkan care melatih tenaga menyedot itu. Lakukanlah, aku sudah siap kata nenek itu dengan hati penuh ketegangan karena dia ingin sekali memiliki ilmu itu. Kenghang lalu menggeser duduknya di belakang, dan telapak tangannya ditempelkan ke punggung nenek tadi sambil mengerahkan Sinkang dari pusar. Tenaga yang sangat kuat menerobos melalui kedua telapak tangannya. Nenek itu terkejut dan kagum. Hebat bukan main tenaga yang memasuki tubuhnya dan kalau saja ia tidak menaruh kepercayaan besar, tentu ia akan melawan tenaga itu karena biasanya tenaga itu dipergunakan untuk menyerang lawan. Namun ia membuka pusarnya dan menerima tenaga yang membanjir memasuki tubuhnya, berkumpul di pusar. Karena ia membuka pusarnya, maka tenaga itu memenuhi tubuhnya dan ia merasa betapa timbul daya menyedot di tubuhnya yang membuat tenaga Sinkang pemuda itu membanjir makin banyak. Setelah merasa bahwa bantuannya seperti yang dulu dilakukan gurunya kepadanya telah cukup untuk membangkitkan daya sedot dari pusar nenek itu, Genghang menghentikan pemindahan tenaganya. Dia melepaskan dua tangannya, kemudian duduk bersilah dengan wajah pucat. Hampir setengah tenaga Sinkangnya telah dia buang dan dia pindahkan ke tubuh Kiyu Bewe Toanyu. Juga nenek itu duduk bersilah sambil memejamkan mata, tubuhnya bergoyang-goyang dan dia merasa seakan-akan hendak terbang oleh gelora tenaga yang memenuhi tubuhnya. Sampai berjam-jam keduanya duduk bersilah, yang seorang berusaha untuk memulihkan kekuatannya yang banyak terbuang, yang seorang lagi berusaha mengendalikan tenaga yang membanjiri tubuhnya. Kemudian terdengar suara Genghang, lemah dan lirih namun cukup jelas, Toanyu, kau kendalikan tenaga yang berlebihan itu, tekan tenaga itu melalui jalan darah Cikiong Hiat kemudian terus disalurkan melalui Tiong Teng Hiat. Setelah berkumpul lalu kau kerahkan melalui Tai Hiat menuju ke pusar. Setelah kau ulangi sampai lancar betul, coba kau kerahkan kembali tenaga dari pusar menuju ke seluruh bagian tubuh yang kiranya sedang terserang lawan, kemudian tiba-tiba mengosongkan bagian itu sehingga Sinkang Toanyu tertarik kembali bersama-sama Sinkang lawan itu, Genghang terus memberi penerangan seperti dia pelajari dari kitab-kitab di tempat rahasia gurunya. Kiu Bewe Toanyu mendengarkan penuh perhatian. Memang ia pun adalah seorang ahli silat yang pandai dan pengertiannya tentang penggunaan Sinkang sudah cukup. Maka setelah keterangan-keterangan itu diulangi beberapa kali saja, dia pun telah dapat menangkap intisarinya dan mulailah nenek ini berlatih. Diam-diam Kenghang merasa kagum dan juga gelih hatinya melihat betapa nenek ini amat tekunya berlatih. Kagum menyaksikan semangat yang tidak kalah oleh semangat orang muda ini dan gelih memikirkan betapa manusia amat serakahnya juga dalam hal mengejar ilmu. Usia sudah begitu tua, hidup pun tentu tidak akan lama lagi, untuk apa bersusah payah mempelajari ilmu itu. Kiu Bewe Toanyu berlatih sampai tiga hari tiga malam dengan tekun, lupa makan lupa tidur. Kenghang tidak mau mengganggunya dan pemuda ini terpaksa makan buah-buah yang dapat dia cari di dalam hutan dan minum air sungai. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali Toanyu melompat bangun dari atas tanah di mana dia berlatih sambil duduk bersela dan berkata, Kenghang, ku rasa aku sudah dapat menguasai TKHI Ibeng. Cobakah serang aku, hendak ku coba ilmu ini. Kenghang tersenyum menyaksikan kegembiraan pada wajah nenek itu. Toanyu memang hebat dan tekun sekali. Aku tidak akan merasa heran kalau Toanyu sudah berhasil dalam waktu tiga hari. Akan tetapi amat perlu dijaga agar Toanyu tidak keburu nafsu dan hanya memergunakan ilmu apabila perlu saja. Dasar Sinkang Toanyu sungguh pun sudah kuat, akan tetapi belum tentu akan dapat menerima serbuan Sinkang lawan yang disedot dan hal ini amat berbahaya, demikian menurut petunjuk jalan kitab yang ku baca. Kitab Petunjuk Gurumu. Heh, siapa bisa percaya Siye Chin Hong? Dia selalu membohong. Hayo, kau pukul aku untuk mencoba ilmu ini. Toanyu. Hem, orang muda. Engka sudah berjanji untuk mengajarkan TKHI Ibeng kepadaku, mana bisa aku tahu buktinya bahwa pelajaran ini benar atau palsu. Apabila nanti sudah kubuktikan hasilnya, baru aku tahu bahwa selama ini kau tidak membohong dan tidak melanggar sumpahmu sendiri. Hayo, kau pukulah aku sekarang juga. Kenghang menarik napas panjang dan merasa serba salah. Dia tahu nenek ini memiliki kekerasan hati dan kehendaknya sukar dibantah. Sebab itu dia lalu melangkah maju dan berkata, hati-hatilah, Toanyu. Tangannya melayang dan menepuk pundak nenek itu, sengaja mengerahkan sedikit saja Sing Kang untuk menguji daya sedot nenek itu. Plak. Kenghang merasa betapa tenaga Sing Kang di tangannya yang menempel pada pundak nenek itu tersedot melalui pundak dan tangannya tidak dapat dia lepaskan kembali, juga hawa Sing Kangnya molos keluar. Akan tetapi tentu saja dia juga tahu bagaimana caranya melepaskan tangan. Kalau tidak menyimpan hawa Sing Kangnya, maka otomatis tangannya akan terlepas. Tiba-tiba saja dia terkejut sekali karena tangan nenek itu sudah menyentuh dadanya, tepat di bagian jantung. Jangan lepaskan tanganmu, jangan coba-coba tarik kembali Sing Kangmu atau engkau akan kubunuh. Kenghang yang merasa terkejut itu menjadi penasaran. Toa Nio, apa yang hendak kau lakukan ini? Pemuda itu merasa betapa tenaganya terus menerobos melalui telapak tangannya yang melekat pada pundak QBWE Toa Nio. Hem, kau bocah murid Siacun Hong. Di dunia ini tidak boleh ada dua orang yang menguasai TKHI Ibang. Hanya aku seoranglah yang boleh memilikinya, kata nenek itu sambil terus mengerahkan tenaga menyedot. Muka nenek itu kini menjadi merah sekali, matanya melotot dan napasnya terengah-engah. Kenghang menjadi pucat. Ia maklum bahwa kalau Sing Kangnya habis, dia akan menjadi lemas atau bahkan diadapat tewas karenanya. Namun, kalau dia menghentikan saluran Sing Kangnya, tentu nenek itu akan menotok dadanya dan dia akan tewas pula.